Intro Ini ada sate kikil Pak Kasno Dari baunya aja udah menggoda banget ya Foodies Langsung aja kita masuk, let's go! Duh Foodies beneran nih aroma satenya Hmm menggoda banget Nyampe gak sih ke kamu? Hahaha Menggelitik hidung ya, jadi bikin perut langsung kerancangan Coba cek yuk dibakaran satenya tuh Ada sate kikil, sate kulit plus sate usus Wadidaw, pantas wangi banget satenya Kebayangkan rasa lemak juicinya pas masuk di mulut Foodies Hmm lazis mantap ini Yuk koy gak usah pake nunggu, kita langsung pesen aja satenya Bang, pesen sate 200 tusuk ya Hahaha Sate kikil, terus disini ada sate usus Sate kulit sama maranginya ya Bu? Aku boleh ikut kipas-kipas dulu Boleh Jidan Akmal juga udah gak sabar tuh Foodies Mau bakar satenya sendiri, biar cepet matang ya Kalau sehari bisa habis berapa tusuk mas? Paling sekitar 1.500 1.500 Foodies Ah bukan kaleng-kaleng nih emang sate yang satu ini Kalian denger kan, 1.500 tusuk sate bisa ludes dalam sehari Kalau gini sih gak usah ragu lagi nih, rasa satenya udah pasti enak 5 menit aja Di sini ibunya lagi nyiapin sate marangi sama sate usus yang tadi aku udah pesen gak Bakar satenya emang gak pake lama, cukup 5 menit aja kok Soalnya kikil itu udah dimasak sebelumnya menggunakan bumbu rempah Jadi tinggal dibakar sebentar dan untuk mendapatkan aroma bakaran dari arangi tuh Foodies Sip, kalau udah matang tinggal diguyur aja ya pake bumbu kacang dan kecap Khusus untuk sate marangi cukup pake kecap manis aja ya Foodies Kita cobain dari yang paling khasnya dulu ya, sate kikilnya Ini tuh bumbunya bumbu kacang sama ada kecapnya sedikit Cobain ya, polosan dulu gak pake apa-apa Kikilnya empuk banget, biasanya kan kalau kikil tuh digigit sedikit ngelawan ya Kau ini beneran enggak, dimulut tuh langsung lunak banget, enak Bumbu kacangnya berasa, enggak pelit Mantap betul ini Foodies, sate kikilnya kenyal-kenyal dan empuk sama sekali gak alat loh Biasanya kan ya, kalau makan kikil tuh mesti berusaha lebih buat ngunyah Tapi yang satu ini, lembut dan empuk Jadi Foodies bisa kalian lihat, disini dia itu gak ada baunya sama sekali Biasanya kan kalau sapi ada sedikit baunya ya kan Tapi ini enggak, teksturnya Kenyal, gampang digigit, best Suka banget Foodies, enggak kayak sate kikil yang biasanya aku makan Itu bener-bener enak banget, empuk Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Pokoknya kalian harus dateng kesini Foodies Ini doyan apa doyan sih? Makan terus dari tadi gak ada berhentinya Tapi emang seenak itu sih Foodies sotainya Perpaduan kikil, saus kacang, sambal dan lontongnya juara Sudah puas dari si sate kikil Kita ke sate kulit sama usus Foodies Kita cobain dulu kayak biasa Polosan dulu ya Ini apa nih? Ini kulit Rasanya juicy banget Pas digigit, ada sedikit air-airnya di dalam mulut Enak banget Kita cobain yang Usus Polosan dulu Enak banget Empuk Gak susah digigitnya Enak, gampang Sate usus Sama sate kulitnya The best juga Gak kalah sama sate kikil Sate kulit dan ususnya ini juga enak Juicy banget loh pas digigit Sensasi ketika lemak dari kulit ketemu sama sambal kacangnya itu Eh, ajib Apalagi ada pedas dari sambalnya Jadi kepengen nambah lagi dan nambah lagi Pudis Pudis Yang terakhir nih Sate maranggi Kita coba polos dulu tanpa diaduk ya Dagingnya gak alot Enak Karena coba kita aduk ya Ada cabai hijaunya Ada tomatnya Segar banget Cama disini ada irisan bawang merahnya Yang pudis Hmm, campur lontong kali ya Buat yang suka rasa manis yang dominan Sate maranggi cocok nih buat kalian Dagingnya juga empuk loh Akur banget di mulut Apalagi kalau ditambahin sama cabai dan bawang Hmm, mantap Kalau kikil ini aja cuma 15 ribu per 10 Maranggi 17 ribu Sate kulitnya 15 ribu juga Sama si sate ususnya 10 ribu pudis Terjangkau banget Kantong mahasiswa pas banget pudis Tuh pudis, harganya receh banget kan Mulai dari 10 ribu aja per porsi Udah bisa menikmati sate yang endol ini Dijamin kenyang dan happy Warung sate kikil Pak Kasto ini Bukannya sore hari ya Foodis catat Mulai jam 4 sampai jam 9 malam Oke, tapi mesti cepetan Soalnya sate kikil sama kulitnya Cepet banget habisnya Foodis Selamat mencoba ya Dari semua sate Kikil ini paling the best Pokoknya, makan receh Menu receh Tapi rasa gak receh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax